Gus Dur Karena suatu waktu Gus Dur menjadi pembicara dalam sebuah seminar Himpunan Indonesia untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial Tapi saat seminar berlangsung dan satu persatu pembicara mulai diskusi, Gus Dur malah tengah tertidur dengan lelap Hal itu tentu saja membuat pendereknya Gus Dur khawatir apakah nanti Gus Dur bisa mengimbangi dari apa yang sudah dipaparkan oleh pembicara lain Namun yang mengejutkan, ketika akhirnya Gus Dur mendapat giliran tampil, Gus Dur tetap memberikan jawaban yang tenang dan tentera bisa mengimbangi pembicara sebelumnya Bahkan peserta seminar banyak yang takjub dengan paparan Gus Dur Kisah lainnya adalah bagaimana Gus Dur bisa memandu perjalanan padahal dia sedang tertidur Gus Dur pernah meminta tolong kepada sahabatnya untuk mengantarkannya ke kantor CSIS di Tanah Abang Dengan senang hati sahabatnya itu mengantarkan Gus Dur meski sejatinya dia sama sekali tidak mengetahui alamat kantor CSIS Ketika Gus Dur masuk ke mobil, Gus Dur langsung tertidur dengan pulas Namun ajaibnya Gus Dur tetap membimbing sahabatnya menuju ke kantor CSIS dengan baik Karena memang sejak awal Gus Dur paham, kalau sahabatnya itu belum tahu alamat kantor tersebut Hanya saja jika dipikirkan lebih baik, bagaimana mungkin seorang yang tertidur bisa membimbing sebuah perjalanan Nah disinilah uniknya Gus Dur Dia adalah sosok yang selalu mengejutkan bahwa kekurangan yang dimiliki tetap tidak menutupi kelebihannya Gus Dur meski memiliki penglihatan yang lemah, tapi penglihatan batinnya sangat kuat Walahualam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton